kenapa kita mau bergabung dengan negara kesatuan Republik Indonesia karena agama boleh dijalankan kalau waktu merdeka 17 Agustus 9 ini negara merdeka namanya negara Indonesia tapi gak boleh bawa-bawa agama kita gak gabung betul gak? ngapain? sebelum Belanda datang sini negara ini negara Islam 250 kerajaan Islam ada di Nusantara ini 250 kerajaan Islam ada di Nusantara ini sebelum Belanda datang sini ini negara berdaulat kita bukan orang primitif Belanda datang jajah sini kita bukan orang primitif betul? kita udah pandai membaca, menulis udah bisa bikin kapal udah bisa berbudaya kita apalagi Aceh Aceh itu abad ke-15 abad ke-12 kita udah besar di sini begausah abad ke-15 abad ke-15 zaman Iskandar Muda kita sudah mengislamkan negeri Nusantara kapal-kapal Iskandar Muda sudah mengislamkan Halmahera, Maluku sampai Raja 4 Papua Raja 4 itu Islam semua itu Raja-rajanya sampai sekarang siapa mengislamkan? Sultan Iskandar Muda kirim daing sana kirim kapal kapal kita udah bisa berlayar sampai Papua negara kita ini dulu negeri Aceh ini dan kita merdeka kita bisa dagang dengan Turki dan diakui oleh Turki Osmania kerajaan kita bahkan Aceh lebih dulu ada daripada kerajaan Turki Turki Osman itu berdiri abad ke-15 kita 12 sudah ada di sini duluan kita 300 tahun berdiri dari Turki ini sejarah tahun 1200-an sudah ada kerajaan di Aceh namanya kerajaan Sumudra orang Arab menyebutnya Sumudra orang Indonesia menyebutnya kerajaan Samu Raja-nya orang Melayu sini orang sini asli namanya Merah Silu dimana? di gedung di gedung bukan kerajaan Pasir kerajaan Sumudra Pasir diperlak duluan kerajaan Sumudra rajanya Merah Silu setelah jadi raja dia minta pengakuan dari khalifah Bani Abbasiyah ke Mekah tulis surat diterima masyarakat Mekah diangkatlah beliau menjadi khalifah di tanah Nusantara ini diberi namanya sama dengan khalifah Islam waktu itu di Mekah Syarif Mekah namanya Malikus Soleh Malik As-Soleh Raja yang Soleh Merah Silu diganti namanya jadi Malikus Soleh kita abad ke-12 sudah jadi kerajaan Turki setelah abad ke-15 duluan kita kita masih zaman dinasti Abbasiyah sudah ada Aceh anaknya Malikus Soehir Malikus Soehir satu Malikus Soehir dua ketika Malikus Soehir dua pengeliling dunia Ibnu Batutah sampai ke sini ke Aceh singgah di sini ditulis diri Alah Batutah saya baca langsung sampai ke kerajaan Sumudra solat Jumat dengan rajanya jalan kaki ibadah Jumat jadi pakai madhab Imam Syafi'i pulangnya naik gajah tentera Sabudra kerajaannya punya tentera gajah pergi khutbah Jumat pergi solat Jumat dia jalan kaki sunnah kan pulang naik gajah rajanya Malikus Soehir dua tulis dalam Rihla Batutah anaknya namanya Zainul Abidin Cengho datang sini jadi kita duluan dari Cengho dari duluan itu udah generasi raja ketiga baru laksana mana Cengho datang sini itu general kerajaan Ming di Cina sampai sini singgah di Sumudra singgah juga ke sini itu dikasih lonceng kita cakradonya masih ada loncengnya ya yang ngasih raja Ming generalnya Islam laksana Cengho oleh laksana Cengho pangeran Pasai Samudra yang keempat ini Zainul Abidin dibawa ke Cina disekolahkan lah mau diajar naik puda diajar menulis membaca diajar bikin indigasi bikin sutra macam-macam raja kan dulu harus pintar bawa oleh laksana Cengho tapi wafat disana ditulis dalam sejarah Cina Cainuli Api Tingki Cainuli Api Tingki orang Cina mana bisa bilang Zainul Abidin Zainul Cainul tapi orang Cina gak ada huruf mati di belakang mesti tambah ekor Cainuli Abidin Api Tingki ditulis dalam sejarah Cina Raja Sumudra Malikun Zohir 2 punya anak Cainuli Api Tingki Cainul Abidin dibawa sekolah oleh Cengho tapi mati disana akhirnya penggantinya Raja Perempuan kuburannya masih ada di gedung ketika terjadi pertikaian karena gak lama kemudian berdiri kerajaan di Perla namanya kerajaan Pasai bersaing oleh Khalifah di Mekah ah ngapain bersaing sama-sama Islam kawinkan raja anak klin kawinkan anak raja samudera dikawinkan dengan raja Pasai kerajaannya jadi kerajaan samudera Pasai itu generasi kelima Turki belum ada maka ketika kemudian dinasti Abasyah Amro bangkit dinasti Osmaniyah Turki kita dengan Turki hubungan baik kita diberi meriam panglima kita dikirim ke sana dilatih jadi panglima besar angkatan laut laksamana malah diajar di sana itu bukan diajar di sini artinya naik kapal dari Aceh sampai Turki kapal kita sampai Turki kita negara kaya waktu itu bisa mendakwakan Islam sampai ke Papua Raja Empat sampai ke Hal Mar Kerajaan Tidore dengan Ternati itu diselamkan Sultan Iskandar Muda dan kita punya pelabuhan kuno yang sudah hidup sejak zaman Fir'aun namanya Fansur Barus Fir'aun kenal Fansur Fir'aun Nabi Musa kenal dengan Sumatera ini mereka mengambil kapur Barus mengambil emas mengambil getah damar itu dari kerajaan Aceh inilah dari Barus tapi dulu belum ada kerajaan Aceh baru tahun 12 abad 12 sehingga pelabuhan Barus itu dikenal oleh seluruh dunia kapur Barus bahasa Arabnya kafuro kemungkinan bahasa Melayu satu-satunya huruf kata-kata Melayu yang ada di Quran kemungkinan cuma satu itulah kafuro minuman ahli surga inal abror orang-orang yang pilihan masuk surga minumannya itu kapur saya pikir kapur Barus itu biji-biji ternyata dua kapur Barus itu jadi pohon kapur Barus itu itu bisa 4 meter besarnya 2 meter besar sekarang sudah habis sudah di hutan-hutan kalau di kota-kota udah habis itu ditebang kalau ditebang itu tumbang itu pohon minyaknya itu bisa 4 hari baru kering itu ditampung ratusan-ratusan liter minyaknya itu minyak kafur saya pun baru tahu setelah saya pergi ke Barus ternyata kafur itu kapur Barus itu ada yang bentuk kristal ada yang bentuk air dan kalau kita sakit-sakit atau capek-capek ambil air segelas teteskan air kapur Barus itu minyak kapur Barus itu 3 tetes minum sehat segar dan itu minuman surga ditulis minuman surga itu kapur bukan kapur Barus biji-biji itu dicairkan macam teh manis begitu itu memang cair ini negeri kita Fir'aun mengambil emas dari sini mengambil kapur dari sini mengambil itu untuk kapur Barus itu untuk memumi raja-raja Fir'aun yang mati supaya badannya awet dari sini minyak getah damar dari sini diambil maka negeri ini terkenal namanya suarna duwipa pulau emas serendip suarna duwi pulau serendip belakangan Barus dikuasai oleh Sultan Aceh makanya ketika satu ulama belajar ke sana dari singkil namanya Abdurra'uf as-singkili karena berangkatnya dari pelabuhan Barus sampai sana namanya Abdurra'uf al-fansur Abdurra'uf orang fansur orang Barus orang singkil ulang 450 tahun yang lalu kurang lebih menulis Kur'an dengan tangannya dan mencetak kitab tafsir Baidawi Melayu saya punya kitabnya Pak sudah 450 tahun kitab tafsir Baidawi bahasa Melayu karangan saya Abdurra'uf sahkuala kenapa sampai kemari karena beliau diangkat jadi mufti kerajaan Aceh tinggal sini jadi Aceh ini bukan kaleng-kaleng lah kata orang tapi dulu 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 sekarang yang tanya dulu sini ulama besar banyak disini tingkat dunia ada orang India datang sini keling orang keling badannya hitam kulitnya hitam hidung mancung dari Gujarat padang Gujarat itu India Selatan keling lah Tamil datang dari Tamil dari Gujarat namanya Ali Hassanji Araniri gelarnya Nuruddin yang menerangi cahaya menyinari cahaya itu gelar Nuruddin itu gelar nama dia Ali Hassanji kampungnya Araniri Gujarat disini jadi mufti kerajaan Aceh 18 tahun mahir berbahasa Melayu mengarang kitab Bustanus Salatin taman raja-raja sejarah tentang raja-raja Aceh dan mengarang kitab fikir namanya Sirotol Mustaqib masih ada kitabnya saya punya setelah 18 tahun beliau pulang ke Gujarat dan wafat di Ranir jadi bukan negara baru-baru ini Aceh ini sampai sini faham waktu Belanda datang sini kita udah punya senjata udah punya memeriam udah punya pestol udah punya senapan pikir Belanda kita cuma pakai rencong kelewang aja anggap remeh yang Belanda dikuasai itu mesjid raya kita itu Peter Rahman dikuasai yang Belanda caller namanya general caller dirayap satu orang kecil umur 18 tahun dirayap rayap jarak 100 meter pup kena dadanya mati caller mati ditembak bukan mati di rencong kita udah punya senapang bukan kaleng-kaleng orang Aceh dari mana kita punya senapang dari Turki kita punya meriam dari mana dari Turki malahayati punya meriam kapal lautnya bukan primitif kita waktu Belanda datang sini paham ada 250 kerajaan di Aceh aja berapa banyak samudera pasai lingga lingga ada di tekingon disini ada kerajaan Aceh betul gak kita kan belum data di Aceh Timur tiga di Aceh Timur tiga Banuah Raja Seruwey Sungai Yu buyut saya anak Raja Seruwey kawin sama anak Raja Banuah Raja namanya Tengku Jueh dikawin oleh buyut laki-laki saya Tengku Wajimuat Soleh mufti kerajaan Serdang dibawa kesana lahirlah Tengku Rafi'ah nenek perempuan saya saya orang Tamiang nenek saya orang Aceh tiap tahun saya pulang istananya masih kami rawat istana Banuah Raja di Kuala Simpang masih kami rawat masih ada bendera Aceh di situ pedang Saracen itu masih ada warna merah masih ada kami pakai di istana itu Raja terakhir paman saya Tengku Suluk diculik komunis PKI tahun 1946 enggak dapat jenazahnya reposisi sosial habis semua dibunuh Raja-Raja Sumatera Timur di Sumatera Timur 18 kerajaan Islam yang kemudian gabung dengan Tapanulim jadi Sumatera utara lalu Sumatera ini satunya gubernurnya gubernur Aceh Mr. Haji Muhammad Hassan Tengku Haji Muhammad Hassan gubernur Sumatera pertama merdeka Indonesia kemudian 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 ketika Bung Karno ditangkap Belanda dengan Bung Hatta di Jogja ditangkap Belanda Bung Karno nulisur telex mengangkat Saprudin perawiran negara menjadi Presiden Republik Darurat Indonesia Pemerintah Darurat Indonesia PDRI Pemerintahan Darurat Republik Indonesia PDRI Presidennya Saprudin perawiran negara pusat negaranya di Bukit Tinggi Wakilnya Mr. Haji Tengku Muhammad Hassan Gubernur Sumatera itu pernah jadi Presiden dan Wakil Presiden Pemerintah Darurat Republik Indonesia setahun sampai tahun 50 tapi gak pernah dipasang fotonya di Istana Negara pejabat Bupati dua minggu jadi itu digambar pejabat Bupati dua minggu ada gambarnya betul gak pejabat pemerintah Darurat Republik Indonesia setahun gak ada gambarnya penghapusan sejarah yang luar biasa Sumatera Timur 18 kerajaan kalau saya sebut satu-satu apalnya saya tapi lama mau sebut saya sebut Tamiang 3 Sungai Yu Banua Raja Seruai Langkat 2 kerajaan Hinai dengan kerajaan Sultan Langkat di Tanjung Pura udah berapa 5 kerajaan Deli 6 kerajaan Serdang 7 kerajaan Bedage 8 kerajaan Tebing Tinggi 9 kerajaan Indrapura 10 Datuk Limalaras 11 kerajaan Asahan 12 Kualoh 13 Merbo 14 Kota Pinang 15 Bilah 16 Panai 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 sebelah sungai sana Bilah dengan Panai sebelah sungai berumun 17 Langga Payung 18 Itu kerajaan Islam Belada belum datang sini Bukan negara primitif kita Punya Mufti Mufti semua Mufti itu kepala pengadilan agamanya Kan Raja Sultan megang pemerintahan yang megang agama namanya Mufti Kalau sini Muftinya pernah Hasan Ji Araniri Pernah juga Seabdol Ra'uf As Singkili Sini Muftinya Jadi kita itu bukan kaleng-kaleng Nah ketika diajak Indonesia merdeka Kita merdeka Tapi dengan syarat agama harus tetap jalan Dibuatlah di Pasal 29 Ayat 1 Negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa Dibuat Pasal 29 Pasal 2 Pasal 29 Ayat 2 Negara Menjamin Tiap-tiap Negara-negara Untuk memeluk Agama Dan menjalankan Agamanya Masing Dijamin Kita dijamin Menjalankan Agama 100% Kalau enggak Ngapain merdeka Ikut Indonesia Kita merdeka 17 Agustus 1945 Belanda Enggak mengakui Belanda Sidang 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 Rapat Rapat Konferensi Mejar Bunda Diputuskanlah Indonesia Boleh merdeka Diakui Boleh Belanda Wilayah Wilayah Kerajaannya Wilayahnya Mana Maka diputuskanlah Dalam Konferensi itu Wilayah Republik Indonesia Adalah bekas Jajahan Belanda Maka Kalimantan Utara Enggak masuk Dia jajahan Inggris Masuk Malaysia Nanti Sebagian Brunei Merdeka Timur-timur Enggak masuk Dia jajahan Portugis Yang Masuk Negara Kesatuan Republik Indonesia Adalah Jajahan Belanda Aceh Enggak masuk Aceh Enggak pernah di jajah Belanda Enggak masuk Konferensi Meja Bundar Aceh Enggak masuk Republik Indonesia Jogjakarta Enggak masuk Karena Jogjakarta Tidak pernah di jajah Belanda Jogjakarta Ditawari oleh Bung Karno Udah lah Gabung aja lah Indonesia Kan sedikit Kecil Di Pulau Jawa Nanti Dia kerajaan Mataram Dari mulai Mataram Hindu Sampai Mataram Islam Dan dilantik oleh Kolipah Islam Sultan Hameng Kubono 10 Pada Kongres Makhlam kelima Di Yogyakarta 6 tahun yang lalu Pidato Bahwa Kerajaan Jogjakarta ini Kerajaan Mataram Raja Pertamanya Sultan Hameng Kubono 1 Itu dilantik oleh Sultan Khilafah Islamiyah Turki Surat Pelantikannya itu Selembar Kain hitam Kelambu Ka'bah Tulisannya La ilaha Ilallah Dan selembar Kain hijau Tulisannya Muhammadur Rasulullah Disimpan Sampai sekarang Masih ada Digelarlah dia Khalifah Yang tanah Jawi Hamengku Kuono Khalifatullah Yang tanah Jawi Khalifah Allah Di tanah Jawa Bisa dipungkiri Itu sejarah Oleh Bung Karno Ditawari Jogja Ikut Ajalah Negara Indonesia Meskipun Tidak Masuk Dalam Perjanjian Media Bundar Kami Dikasih Apa Kalau Ikut Indonesia Kata Bung Karno Sultan Jogja Diberi Daerah Istimewa Budaya Jawa Sultannya Jadi Gubernur Otomatis Sampai Meninggal Dunia Nanti Diganti Oleh Anaknya Turun Temurun Tidak Ada Pemilihan Gubernur Di Jogja Gubernur Jogja Adalah Sultan Janji Dengan Bung Karno Ikutlah Sultan Jogja Ternyata Sudah Masuk Tidak Dikasih Tidak Dijalankan Itu Perjanjian Aceh Didatangi Juga Bung Karno Ayolah Aceh Daripada Negeri Sendiri Kecil Gabung Indonesia Kita Jadi Negara Islam Terbesar Di Dunia Dari Sabang Sampai Hal Mahera Belum Masuk Marauke Papua Belum Papua Masuk Kita Tahun 1963 Diakui 1969 Diakui PBB Papua Masuk Negeri Kita Adalah tahun 1969 Setelah Perpera Penentuan Kehidupan Rakyat Seliri Papua Diadakan Referendum Orang Papua Milih Gabung Indonesia Gak Milih Gabung Melanda Jadilah Papua Ikut Kita Tahun 1969 Waktu Itu Baru Sampai Maluku Aja Mau Ulama Ulama Kita Ketua Pusat Persatuan Ulama Seluruh Aceh Terus Abu Tengku Daud Berah Mau Kalau Gitu Oke Masuk Indonesia Tapi Ingat Kita Daerah Istimewa Saya SD Provinsi Di Indonesia 26 Timur Timur Belum Masuk Itu kan Yang ke 27 Masuk Ke Indonesia Tahun 75 Timur 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 Itu Karena Pretilin Berantem Sama Faksi Faksi Yang Ada Karena Portugis Pulang Negara Miskin Ngapain Dipertahankan Udah Miskin Sedikit Pulang Portugis Berantem Mereka Mereka Minta Tolonglah Kita Melawan Pretilin Faksi Timur Timur Diterima Mbak Arto Karena Waktu itu Portugis Komunis Bahaya Ini Nanti Ke Indonesia Mempengaruhi Diambil Mbak Arto Oke Kalau Mau ikut Gabung Gabung Tahun 1975 Timur Timur Menjadi Provinsi Yang Ke 27 Aceh Ditawari Mau Tapi Daira Istimewa Saya ingat Betul Provinsi Pertama DI Aceh Daerah Istimewa Aceh Provinsi Kedua Sumatra Utara Provinsi Ketiga Provinsi Sumatra Barat Waktu itu Namanya Sumatra Tengah Riau Belum Ada Provinsi Jambi Belum Ada Masih Sumatra Tengah Setelah Pemberontakan PRRI Datanglah Pemimpinan Tentera Pusat Gharudin Nasution Masuk Lewat Riau Perang Melawan PRRI Di Sumatra Tengah Didirikanlah Provinsi Riau Ternyata Setelah Gabung Aceh Dengan NKRI Cuma Namanya Ada Daerah Istimewa Aceh Istimewa Agama Tapi Tidak Jalan Syariat Islam Tidak Jalan Diminta Diminta Dikasih Tapi Daerah Istimewa Namanya Daerah Istimewa Kenyatanya Tidak Sempat Pecah Perang Tahun 53 Kita Bukan Melawan Negara Kesatuan Republik Indonesia Kita Menuntut Hak Waktu itu Supaya Aceh Menjadi Daerah Istimewa Istimewa Agama Dikasih Barulah Setelah Perjadian Helsinki Baru Aja Caman Pak SBY Ditandatanganilah Oleh Presiden Indonesia Pak SBY Dengan Pimpinan Kita Yang Di Sweden Asantiro Tandatangan Aceh Menjadi Negeri Yang Melaksanakan Syariat Islam Namanya Nanggru Aceh Darussalam Barulah Kita Bisa Hukum Cambuk Ada Polisi Syariah Mana ada Polisi Syariah Di Republik Indonesia Kecuali Di Aceh Belum Sempurna Ya nantilah Kita Sempurnakan Tugas Kalian Yang mudah Menyempurnakannya Betul Nggak Mana ada Lahir Lahir Terus Jadi Dewasa Bayi Dulu Ongek Kasih Minum Susu Besar 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 Dewasa Baru Sempurna Betul Nggak Tapi Landasannya Sudah Ada Negeri Aceh Darussalam Menjalankan Syariat Di Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Dan Tidak Melanggar Hukum Undang Undang Dasar